Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, RSUD Manakwari, Papua Barat menjadi salah satu rumah sakit yang membutuhkan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan non-medis. Kebutuhan ini meningkat seiring makin bertambahnya penyebaran virus corona. Kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan non-medis di berbagai rumah sakit terus menunjukkan peningkatan. Hal ini juga dialami RSUD Manakwari, Papua Barat. Rumah sakit ini mengalami kekurangan baju hasmat dan masker bedah yang tidak hanya digunakan untuk merawat pasien di ruang isolasi, tapi juga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau yang sekarang kami perlukan itu di level 2 dan level 1. Itu yang kami yang melayani pasien non-COVID yang ada di bangsal-bangsal di rumah sakit ini. Itu yang sangat kami perlukan dan saat ini sangat kekurangan. Pembatu mengatasi kekurangan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan non-medis di RSUD Manakwari, MNC Peduli mengirimkan bantuan alat pelindung diri berupa baju hasmat dan masker untuk rumah sakit ini. Jadi MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa APD yang include hazmat suit, masker, hand gloves, dan face shield gitu. Untuk berbagai macam rumah sakit bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di luar DKI. Kenapa? Karena kebutuhan bukan hanya di Jabodetabek saja. Walaupun memang pada saat ini kalau kita lihat data, memang paling banyak kasus COVID ada di Jabodetabek. Tapi kita juga mengetahui bahwa banyak kasus juga yang sudah menyebar di luar Jakarta. Bantuan yang disalurkan hingga ke pelosok negeri tidak terlepas dari donasi masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli. Untuk itu mari kita bersama MNC Peduli mendukung upaya memutus mantarantai penularan virus corona di tanah air. Tim Ainus melaporkan. Tim Ainus melaporkan. Tim Ainus melaporkan.